Selamat datang di channel Manikmas yang tentunya membagikan tutorial cara transfer gambar atau foto di media kayu dengan menggunakan kertas bungkus nasi Gimana caranya? Simak videonya sampai selesai Selamat menonton Yang pertama teman-teman siapkan kertas bungkus nasi yang masih mengkilap Kita akan sablon menggunakan sekrin dan ada lempok Kita juga punya lempok yang sudah tercampur dengan air Setelah itu kita gunakan pengaris, cutter dan yang terakhir ada kertas ukuran M4 Langsung saja kita sablon kertas bungkus nasinya menggunakan lempok yang sudah tercampur dengan air Tujuan lempok tercampur dengan air agar mudah kita oleskan dan bisa tembus di sekrin Tuangkan lempok yang sudah tercampur dengan air secukupnya saja Setelah itu, oleskan dengan rakel cukup 3 kali olesan saja Hasilnya akan seperti ini Setelah itu, teman-teman bisa mengeringkan dengan menggunakan head dryer Agar proses pengeringannya lebih cepat dan mudah Setelah kering, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu Jika masih ada kelihatan mengkilap Teman-teman bisa sablon untuk kedua kalinya Agar mendapatkan hasil yang rata Jika masih ada yang mengkilap digunakan untuk mengeprint Hasil gambar atau puto akan pecah-pecah Dan akan mempengaruhi hasil gambar yang akan ditransfer di kayu Hasilnya akan lebih tebal dan rata Setelah 2 kali disablon Kemudian, kita keringkan lagi menggunakan head dryer Agar lebih cepat pengeringannya Hasilnya akan berwarna coklat top Dan yang mengkilapnya tadi benar-benar hilang Kemudian, teman-teman bisa langsung potong sesuai ukuran kertas F4 Agar bisa digunakan untuk mengeprint Setelah dipotong berukuran F4 Mari kita print Buka file pada komputer kalian Setelah itu, pilih gambar yang sudah disediakan Kita disini menggunakan gambar singa Setelah itu, ubah ukurannya sesuai kayu yang sudah disediakan Kalau sudah diubah ukurannya Kalian bisa klik tanda printer Setelah itu, akan muncul Pilih referensi Pilih ukuran kertas F4 Lalu OK Setelah itu, review Setelah review Teman-teman bisa klik tanda E atau mirror Kemudian akan seperti ini hasilnya terbalik Lalu kita print Setelah di print Mari kita transfer ke media kayu Proses transferannya Kita siapkan gambar yang sudah dipotong Sesuai kayu yang disediakan Setelah itu, ada kayu berukuran 20x30 Kita juga menggunakan lempok untuk pelekatnya nanti Kita disini menggunakan pilot clear untuk proses finishing nanti Setelah itu, ada air putih untuk proses pengelupasan kertas bungkus nasi Kemudian ada hair dryer Proses untuk pengeringan nanti Dan yang terakhir adalah ada bekas SIM card untuk mengoleskan lempok pada media kayu Kemudian langsung saja Oleskan lempok pada media kayu secukupnya saja Setelah itu, teman-teman bisa ratakan Teman-teman bisa langsung tempel gambar yang sudah disediakan Jangan menunggu lemnya sampai kering Kemudian teman-teman bisa melakukan penempelan dengan cara satu sisi Agar tidak ada udara yang terjebak setelah penempelan selesai Teman-teman bisa menggunakan bekas SIM card tadi Untuk meratakan atau menghilangkan udara-udara yang terjebak pada proses penempelan Setelah selesai, keringkan terlebih dahulu Sebelum pengelupasan kertas bungkus nasi dilakukan Menggunakan air putih Setelah kering, teman-teman bisa langsung Membasahi kertas bungkus nasi yang sudah ditempel di media kayu Kemudian, teman-teman akan lebih mudah untuk menggosok atau mengelupasi kertas bungkus nasi tersebut Terima kasih telah menonton! Teman-teman bisa menggunakan gabus untuk membersihkan sisa-sisa kertas bungkus nasi tersebut Setelah proses ini, masih ada lapisan plastik yang melekat di media kayu Setelah proses ini, masih ada lapisan plastik yang melekat di media kayu Pengeringan ini sangat penting dilakukan Supaya pada saat pengelupasan plastik atau membukanya Gambar atau foto tidak ikut tersangkut di plastiknya Setelah benar-benar kering, teman-teman bisa membuka kertas bungkus nasi tersebut Sehingga hasilnya akan seperti ini Setelah ini, teman-teman bisa clear menggunakan wilek atau clear bilog yang kita gunakan Agar gambar atau fotonya benar-benar kuat dan tahan lama Yuk teman-teman yang belum subscribe channel Manikmas Subscribe dulu, like, share dan tekan tanda loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih Selamat menikmati